Mantuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memberikan sindiran menohot kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Menurut Donald Trump, Netanyahu ataupun Israel benar-benar tidak siap menghadapi serangan dari kelompok Hamas. Selain itu, ia juga menilai bahwa serangan Hamas membuat Netanyahu menjadi sangat terpukul. Dilansir dari tribunews.com, hal itu diungkapkan Donald Trump di Florida pada Rabu 11 Oktober 2023 malam. Donald Trump menilai Israel yang berniat menghancurkan Hamas merupakan sesuatu yang salah. Sehingga Israel sendiri yang justru kecolongan dan diserang hingga ratusan warganya tewas. Dia menambahkan bahwa Netanyahu sangat terluka akibat serangan tersebut. Sebagai informasi, kelompok Hamas melancarkan serangan mematikan ke Israel Selatan akhir pekan lalu. Dimana saat itu Hamas membanjiri pertahanan Israel di sepanjang perbatasan Gaza dengan kombinasi taktik yang tidak terduga. Ratusan pasukan Hamas mengerobos tembok perbatasan dan juga menyerah puluhan pangkalan militer serta pemukiman sipil di Israel Selatan. Mereka membunuh, melukai warga Israel serta menyandra sejumlah orang. Menurut pemerintah Israel sendiri, hal itu merupakan pelanggaran ramana nasional terburuk dalam lima dekade ini dengan menyatakan perang terhadap Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!